muncul sensasi jatuh mendadak saat tidur bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Herbal Ari channel Herbal dan kesehatan kali ini ada topik pembahasan yaitu muncul sensasi jatuh mendadak saat tidur tidur cukup dan berkualitas ternyata tak hanya bermanfaat bagi kesehatan secara umum tetapi baik juga bagi kesehatan otak ketika kita tertidur sehat Herbal mungkin terbangun karena merasakan gerakan menyentak yang tiba-tiba hal yang diratakan seperti sehat Herbal jatuh dari jurang atau dari ketinggian lalu apakah kondisi ini dan apa penyebab sentakan tiba-tiba muncul ketika kita mulai tertidur kondisi munculnya sensasi jatuh mendadak saat tidur dikenal dalam dunia medis sebagai sentakan hipnik dalam penghentiannya sentakan hipnik adalah kontraksi otot tak sadar yang dialami beberapa orang saat mereka akan tertidur kondisi ini dapat dihargikan kedutan yang tidak disengaja dari satu atau lebih otot yang terjadi saat seorang tertidur hal ini cenderung terjadi pada tahap satu atau tahap dua dalam proses tidur dan menghilang pada tahap tiga pada tahap tiga biasanya orang tertidur bisa menggerakkan mata secara cepat meski kedua matanya tertutup dengan kata lain sentakan hipnik terjadi ketika seseorang beralih dari keadaan terjaga ke keadaan tidur beberapa kasus orang yang mengalami sentakan hipnik ringan dan hampir tidak terlihat namun orang lain juga mengalami sentakan hipnik yang intens seperti ketika hampir tertidur lalu merasakan sentakan tiba-tiba yang memakan mereka yang mengalami sentakan hipnik sentakan hipnik adalah jenis gerakan otot yang tak sadar yang disebut dengan myoclonus tegukan adalah bentuk umum dari myoclonus kekuatan sentakan hipnik dapat bervariasi beberapa orang mungkin tidak menyadari gerakan tubuh mereka dan hanya tahu bahwa mereka memilikinya jika pasangan atau pengasuh memperhatikan mereka di lain waktu gejang bisa cukup kuat untuk mengejutkan orang tersebut dan membangunkannya orang mungkin mengalami gejala lain di samping sentakan hipnik seperti merasa seolah-olah mereka jatuh atau tersandung kemudian juga mengalami kilatan sensurik yang memungkinkan terasa seperti sengatan listrik namun jika intens mereka dapat mencegah orang tersebut tertidur dan menyebabkan insomnia lalu seberapa ini sering terjadi pada studi 2016 disebutkan bahwa sentakan hipnik terjadi secara acak dan mempengaruhi orang-orang dari segala usia selain itu para penelitian menemukan bahwa 60-70% individu mengalami sentakan hipnik yang biasanya terjadi saat mereka akan tertidur namun ada juga orang yang mengalaminya biasanya tidak mengalami setiap kali saat tidur dalam kebanyakan kasus tidak ada penyebab yang jelas dari hipnik jerk atau sentakan hipnik kondisi ini terjadi kepada kebanyakan orang tanpa penjelasan yang mendasarinya yang pertama adalah kelelahan ekstrim dan kurang tidur kelelahan adalah penyebab umum dari hipnik jerk sentakan hipnik juga dapat terjadi ketika seorang pergi tidur dalam posisi yang tidak nyaman kemudian yang kedua adalah stimulan stimulan tubuh dan otak seperti kafein, nikotin, atau beberapa obat dapat membuat sedih tidur atau tetap tertidur sentakan hipnik juga dapat meningkatkan frekuensi sentakan hipnik kemudian yang ketiga adalah stres dan kecemasan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi dapat membuat sawah herbal sulit untuk relax dalam persiapan untuk tidur otak yang waspada mungkin lebih mudah untuk dikejutkan sehingga seseorang dimungkinkan untuk bangun ketika ketentangan otot yang tidak sengaja ini terjadi hasil dari penelitian menunjukkan aktivitas otak tertentu terjadi selama sentakan hipnik yang dikenal sebagai gelombang tajam vertek meskipun tidak mungkin untuk menghindari semua contoh sentakan hipnik beberapa orang mungkin menyadari bahwa mereka lebih jarang mengalaminya ketika mereka melakukan beberapa perubahan gaya hidup biaya-biaya yang dapat membantu penjaga sentakan hipnik adalah berikut ini yaitu menghindari kelelahan yang berlebihan kemudian menghindari kafein menghindari obat perangsang lainnya juga mencari bantuan untuk stres dan kecemasan membuat rutinitas sebelum tidur kemudian mematikan lampu sebelum tidur jika bisa melakukan meditasi santai oke sahabat terbal itu tadi penjelasan mengenai apa itu sentakan hipnik atau hipnik kejalannya, penyebabnya, dan juga cara pencegahannya semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya dan terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih